Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan Start with God hari ini terambil dari Amsal 13 ayat 20 Siapa bergaul dengan orang bijak akan menjadi bijak Tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang Perikup pada hari ini kita ambil tentang motivasi Motivasi ini biasanya lebih ke anak muda Ayat tersebut bisa kita jadikan motivasi Untuk menjadi pemuda Kristen yang benar Karena Tuhan sudah berfirman Barang siapa hidup bijak Maka akan menjadi bijak Begitu pula sebaliknya Jika kita renungkan firman Tuhan di atas Kita akan jadi lebih sadar di dalam memilih pertemanan Kita diingatkan untuk tidak saja memilih teman yang hanya berdasarkan suka Nyaman dan bisa membuat bahagia untuk masa kini Tetapi kita dituntut untuk dapat memilih teman atau sahabat Yang mampu menuntun kita ke dalam kebenaran menurut firman Tuhan Beberapa hal yang perlu kita perhatikan supaya tidak terjerungus dalam lingkungan pergaulan yang salah adalah yang pertama kita tidak mencari kesenangan untuk saat ini Contohnya mungkin kita mendapatkan teman dalam sirkel yang selalu bersenang-senang Kita senang diajak nongkrong Senang ditawari makanan gratis Minuman gratis Bahkan mungkin rokok gratis Nah itu adalah kesenangan untuk saat ini Berikutnya pengaruh dari teman itu sangat kuat Teman akan menjadi faktor terbesar Sikap kita akan dibentuk Teman bisa membawa kita untuk melakukan hal baik Atau melakukan hal buruk Dari sini sudah terlihat apakah kita mau memiliki sikap baik atau sikap buruk Jika Anda memilih teman untuk membentuk karakter baik Pilihlah teman yang bisa membawa pengaruh baik Yang berikutnya adalah terlalu nyaman dengan lingkungan pergaulan Kita tidak mau istilahnya menjadi ikan salmon Berbalik Mencari sesuatu sesuai kebenaran Tuhan Kita terlalu mengikuti arus Yang mana arus dunia ini semakin ke arah yang sesat Teman-teman jangan tergiur dengan kesenangan sesat Lalu berikutnya adalah tentang rasa kecewa Kenapa mereka membeli pertemanan yang hanya senang-senang Hanya menginginkan duniawi Hanya ingin menginginkan hura-hura Karena mungkin kita punya rasa kecewa Banyak sekali yang terjerumus pergaulan anak muda Salah satunya karena rasa kecewa baik itu dari keluarga Teman, kekasih Ataupun orang tua Jika kita semua ada yang sedang kecewa Dan masuk ke lingkungan yang salah Maka kita bisa melakukan sesuatu yang tidak baik Oleh karena itu kita harus memerlukan renungan Yang mana setiap hari akan meningkatkan keimanan kita Kepada Tuhan Yesus tentunya Jangan sampai kita menjauh dari Tuhan Karena Tuhan Yesuslah yang akan menuntun kita Untuk melupakan rasa kecewa yang ada di dalam diri kita Di dalam Roma 12 ayat 2 Berikut ini adalah ayatnya Janganlah kamu serupa dengan dunia ini Tetapi berbuahlah dengan pembaruan budimu Sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna Kami rindu menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan tayangan ini Oleh karena itu bagi yang rindu untuk didoakan Dapat menghubungi nomor yang tertera di layar Anda Jangan lupa berdoa Baca Alkitab Karena Tuhan Yesus akan segera datang Mari kita tutup dengan doa Tuhan Yesus kami percaya Penyertaanmu buat anak-anak muda Dimanapun mereka berada Kami percaya Engkau senantiasa Memberikan kekuatan Agar mereka bisa Tetap intim di dalam engkau Tidak terpengaruh dengan hal-hal yang buruk Dalam sirkel yang engkau kehendaki Tuhan bawa anak-anak muda ini Menjadi generasi Yeremia yang dipakai engkau lebih lagi Di saat-saat ini Terima kasih Tuhan Kami percaya Bahwa kuasamu Akan lebih besar Double portion Di akhir zaman ini Di dalam nama Tuhan Yesus Kami sudah berdoa-doa Berdoa-berdoa syukur Haleluya buji Tuhan Amin Tuhan Yesus memberkati